Ini sudah bergabung ya Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Ijin saya untuk memulai acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, namo budaya Salam kebajikan, selamat sejahtera Bagi kita semua Halo Para undangan, para peserta Rapat Koordinasi dan Sosialisasi pada hari ini Terima kasih telah bergabung Dari pagi tadi, mohon maaf Karena kami harus Melakukan konfigurasi di beberapa Titik Jadi hari ini kita akan Sosialisasi terkait regulasi Kita yang terbaru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 Tentang pencatatan nama pada Dokumen Kepetujukan Bersama kami di sini Selama 60 menit ke depan Nah, semoga hari ini semua Sehat semua dalam Silahkan mengikuti dari Mana saja Dari Mungkin dari Ada yang dari rumah Atau mungkin ada yang dari kantor Dari kediaman juga Sambil santai saja Kita ikuti sama-sama Hari ini kegiatan kita Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Disiarkan secara langsung Melalui live Youtube Dukcapil Sidorjo Dan Pada seluruh peserta Disilahkan untuk mengisi Daftar hadir Pada tautan yang sudah Kami sematkan Kami Taruh di kolom chat Juga dan untuk Mendapatkan sertifikat Kehadiran Kepesertaan juga Silahkan untuk mengisi Mengisi formnya Dan Nanti kalau ada pertanyaan Atau saran dan masukan Silahkan juga Dituliskan Diketikan di kolom chat Nanti kita akan bahas bersama Kita diskusi bersama Dalam sesi panel Sambil kita dengarkan Poin-poin penting Yang akan disampaikan Dalam rapor kita Pada hari ini Oleh narasumber kita Yang terpercaya Yang Yang sudah hadir Bersama kita disini Seorang yang sangat tepat Yaitu Bapak Redi Kusuma Selamat datang Pak Redi Halo Pak Redi Oke Gimana kabarnya Pak Redi Sehat? Alhamdulillah Sehat Baik Mungkin kita bisa langsung saja Untuk membersihkan waktu Dipersilahkan Pak Redi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Yang Berhormat Semua Operator Nas Operator Kecamatan Mampu Tugas Registrasi Satu Lahan Teman-teman Pejabat Sekurang dan Sukkuh Di Sukkakil Puji Syukur Senandiasa Kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Alhamdulillah Atas segala Perkenannya Pada Pagi hari ini Kita bisa bersama-sama Hadir Melalui Kecamatan Organisasi Permendabri Permendabri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada dokumen Perlukan Terkait dengan ini Bapak Ibu Sekalian Ini memang harus Diketahui terlebih dahulu Oleh kita Khususnya Pelaksana Yang langsung Berhubungan Dengan masyarakat Terkait dengan Pemberian Layanan Perpindu Kami juga Nanti akan Melakukan Sosialisasi Ini kepada Masyarakat Tapi Paling tidak Garda terdepan Kita semua Yang hadir Di sini Memang harus Mengetahui Terlebih Oleh karena itu Tentu Kami Mempunyai Kewajiban Untuk Menyampaikan Regulasi Terbaru Karena Bapak Ibu Kalian Regulasi Admin Duk Itu Dinamis Kemarin Keluar Permendagri 57 Terkait Dengan SMKI Sistem Manajemen Keamanan Informasi Admin Duk Sudah Sangat Jelas Sekarang Keluar Lagi Permendagri Tahun 2022 Baik Langsung Saja Saya Mulai Bapak Ibu Sekalian Ini adalah Ketentuan Umum Nanti Host Nanti Mbak Langat Tolong Nanti Permendagri Tiga Nanti Share Biar Memahami Dan Mengerti Apa Sebenarnya Isi Dari Permendagri Yang Poin Tiga Ini Adalah Nama Adalah Penyebutan Memanggil Seseorang Sebagai Identitas Kemudian Pencatatan Nama Adalah Penulisan Nama Penduduk Untuk Pertama Kali Dalam Dokumen Kependudukan Di pasal Dua Bapak Ibu Sekalian Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Dilakukan Sesuai Prinsip Norma Agama Norma Kesopanan Norma Kesusilaan Dan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Artinya Adalah Pemberian Nama Kepada Seseorang Pada Anak Itu Tentu Harus Berkaidah Dengan Nilai Nilai Yang Baik Harapannya Anak Itu Akan Menjadi Anak Yang Soleh Anak Yang Soleh Yang Dapat Berbakti Pada Orang Tua Dan Berguna Bagi Musa Dan Bangsa Oleh Karena Itu Tentu Norma Norma Ini Harus Dilakukan Sejauh Kemudian Pasal Tiga Dokumen Kependudukan Meliputi Biodata Penduduk Kemudian Kartu Keluarga Kartu Identitas Anak KTP Elektronik Surat Keterangan Kependudukan Dan Akte Pencatatan Sipil Jadi Di Pasal Tiga Ini Sesuai Dengan Ruang Lingkup Ad Minduk Ada Terkait Dengan Pendaftaran Penduduk Dan Terkait Dengan Pencatatan Sipil Kemudian Yang Paling Krusial Di Permendagri Ini Adalah Di Pasal Empat Dan Pasal Lima Pasal Empat Ini Di Ayat Satu Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Dua Dilakukan Oleh Disduk Capil Kabupaten Kota UPT Kabupaten Kota Atau Perwakilan Republik Indonesia KPR Ibu Luar Negeri Kemudian Di Ayat Duanya Bapak Ibu Sekalian Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Dengan Memenuhi Persaratan Pertama Mudah Dibaca Tidak Bermakna Negatif Dan Tidak Multitaksir Jumlah Huruf Paling Banyak Adalah 60 Huruf Termasuk Spasi Dan Jumlah Kata Paling Sedikit Adalah Dua Kata Bapak Ibu Sekalian Kalau Bapak Ibu Tahu Di Tahun 2021 Kemarin Lagi viral Di Kabupaten Tuban Itu Anak itu Sampai Akhirnya Melapor Ke Presiden Melapor Kemendaki Dan Semua Lembaga Untuk Untuk Anaknya Dicatatkan Dalam Dokumen Akhindo Tapi Karena Memang Terlalu Panjang Tidak Mungkin Akan Memuat Apakah Di Kata Apakah Di Akhlo Kelahiran Maupun Di KIA Kalau tidak Salah Dulu Itu Ada 19 Kata 19 Kata Dengan Lebih Dari 120 Huruf Tapi Alhamdulillah Kemarin Dengan Pendekatan Secara Persuasif Langsung Pak Diten Duta Turun Akhirnya Disepakati Hanya Ada 5 Kata Dan Tidak Lebih Dari 60 Huruf Dan Salah Satunya Memang Pak Diten Langsung Diangkat Sebagai Anak Jadi Bapak Angkat Dari Itu Yang Pertama Yang Kedua Bapak Ibu Kalian Tentu Kenapa Ada Minimal Dua Kata Ini Tentu Terkait Dengan Kemudahan Mendapatkan Layanan Di Layanan Publik Lainnya Misalnya Kalau Si Anak Mau Keluar Negeri Secara Otomatis Dia Akan Membuat Pasfor Untuk Imigrasi Ini Di kantor Imigrasi Minimal Dua Kata Minimal Dua Kata Apakah Nanti Mau Umroh Apakah Itu Nanti Mau Haji Tapi Prinsipnya Adalah Ini Selaras Dengan Kebutuhan Di Pelayanan Publik Lainnya Pemikiran Permendagri Itu Adalah Disini Selaras Dengan Pelayanan Publik Lainnya Oleh 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 Itu Tentu Karena Ini Sudah Menjadi Regulasi Ini Memang Harus Disampaikan Kepada Semua Kemudian Di Ayat Tiga Pasal Empat Dalam Hal Penduduk Melakukan Perubahan Sekali Lagi Dalam Penduduk Melakukan Perubahan Nama Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dan Persaratan Diatur Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Artinya Kami Terkait Dengan Perubahan Nama Disduk Kapil Itu Tidak Punya Perunangan Sekali Lagi Khusus Untuk Perubahan Nama Itu Harus Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Agak Berbeda Di Ayat Empat Bapak Ibu Salian Dalam Hal Penduduk Melakukan Pembetulan Nama Pencatatan Pembetulan Nama Termasuk Bagian Pembetulan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Dokumen Autentik Yang Menjadi Dasar Untuk Pembetulan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Ini Adalah Asas Contrarius Aktus Jadi Kepala Dinas Kutcapil Punya Asas Contrarius Aktus Artinya Dalam Pembetulan Nama Selama Ada Dokumen Pendukungnya Contoh Ibu Kunika Kemudian Di Ijasa Itu Namanya Misalnya Ahmad Saja Ahmadi Ahmadi Ternyata Di KK Dan di KTP Karena dia Sudah Naik Haji Ditambah Ahmadi Sarif Karena Sarif Ini adalah Nama orang Tunggu Ahmadi Sarif Sehingga Di KK Dan KTP Menjadi Ahmadi Sarif Setelah Selesai Melakukan Ibadah Haji Kemudian Yang Terus Angkutan Puhna Tugas Maka Tidak Mau Tidak Mau Ini Harus Dikembalikan Lagi Terkait Dengan Pembetulan Nama Dari Ahmadi Sarif Di KK Dan KTP Menjadi Ahmadi Lagi Maka Pembetulan Nama Itu Selama Ada Dokumen Pendukung Yang Menunjukkan Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Apakah Buku Nikah Apakah Ijasa Atau Kekelahiran Anak-anaknya Sudah Menyebut Nama Ahmadi Maka Kepala Dinas Dukcapil Boleh Melakukan Pembetulan Nama Tanpa Penetapan Pengadilan Negeri Tapi Kalau Tidak Ada Dokumen Konsekuensinya Adalah Penetapan Pengadilan Negeri Itu ya Bapak Kalian Kalau Ini Yang Harus Hati-hati Disini Harus Betul-betul Ada Dokumen Pendukungnya Kemudian Di Pasal 5 Tata Cara Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Melimiti Menggunakan Buru Platim Sesuai Dengan Kaidah Bangsa Indonesia Kemudian Nama Marga Family Atau Disebut Dengan Nama Lain Dapat Dicantumkan Pada Dokumen Kependudukan Karena Ini Sifatnya Adalah Satu Kesatuan Nama Satu Kesatuan Nama Dengan Satu Kesatuan Dengan Nama Misalnya Coki Sitohang Biasanya Sitohangnya Itu adalah Nama Warga Darman Sah Lubis Misalnya Lubis Biasanya Terkait Dengan Nama Marga Kemudian Di Poin C Gelar Pendidikan Adat Dan Keagamaan Dapat Dicantumkan Pada Kartu Keluarga Dan KTP Yang Penulisannya Dapat Disingkan Jadi Bapak Ibu Sekalian Poin Di Pasal 5 Ini Bahwa Gelar Pendidikan Apakah Dokteran Disinsinyur Misalnya Dokter Dokter SH Dan Sebagainya Itu Boleh Hanya Untuk Kartu Keluarga Dan KTP Dan Penulisannya Cukup Disingkat Kemudian Terkait Dengan Keagamaan Misalnya Haji Atau Haja Silahkan Itu Diperbolehkan Penulisannya Di KTP Dan Di kartu Keluarga Tentu Dengan Menunjukkan Misalnya Terkait dengan Pendidikan Betul Dia lulus S2 Betul Dia lulus S1 Kemudian Di ayat 3 Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Yang Dilarang Yang pertama Adalah Disingkat Kecuali Tidak Diartikan Lain Misalnya ABD Sebenarnya Artinya Adalah Abdul Kalau itu Memang Ada Pengetah Silahkan Ditulis Secara Lengkap Abdul Abdullah Siapa Misalnya Abdullah Mun'in Abdullah Mun'in Silahkan Saja Tapi Kalau Misalnya Disingkat ABD Mun'in Silahkan Tapi Semuanya Mulai Dari Awal Itu Tetap Harus ABD Mun'in Jadi Tidak Boleh Diartikan Lain Kemudian Dilarang Menggunakan Angka Dan Tanda Baca Seperti Email Secara Otomatis Itu Tidak Diterkenankan Menggunakan Angka Dan Tanda Baca Kemudian Yang Dilarang Adalah Mencantumkan Gelar Pendidikan Dan Keagamaan Pada Akte Pencatatan Sivil Kecuali Tadi Diperbolehkan Khusus Hanya Untuk Kartu Keluarga Dan ATP Elektronik Jadi Ini Jelas Sekali Yang Dilarang Termasuk Mencantumkan Gelar Pendidikan Keagamaan Dalam Akte Capil Jadi Selama Ini Akte Capil Sifatnya Hanya Nama Sesuai Dengan Nama Sajiatan Pak Dilarang Kemudian Di Pasal 6 Bapak Dali Bukalian Ini Terkait Dengan Advokasi Di Pejabat Pada Distribut Kapil Kabupaten Kota UPT Perwakilan Republik Indonesia Melakukan Pembinaan Pada Penduduk Mengenai Prinsip Persyaratan Dan Tata Cara Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Pasal 4 Ayat 2 Dan Pasal 5 Dan Ini Sekarang Kita Lakukan Dengan Teman-teman Operator Dinas Dengan Teman-teman Di Sudut Kapil Dengan Teman-teman Kecamatan Dan Ketugas Desa Sekabupaten Nanti Kami Juga Akan Berjuga Ke Masyarakat Dan Bapak Ibu Juga Harus Bisa Melakukan Proses Ini Ya Karena Memang Tujuan Sosialisasi Ini Nanti Bisa Digetuk Tular Masyarakat Pada Keluarga Pada Tetangga Dan Warkanya Masih Masih Kemudian Di Ayat 2 Pembinaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dilakukan Untuk Memberikan Saran Edukasi Dan Informasi Guna Perlindungan Anak Sedih Mungkin Kemudian Di Pasal 7 Ini Terkait Dengan Saksi Khususus Kepada Memang Perjabat Disjuk Capil Yang Melakukan Proses Penerbitan Dokumen Kalau Yang Bersangkutan Dalam Hal Ini Kami Melanggar Terkait Dengan Pasal 4 Yang Tadi Kami Sampaikan Pasal 5 Itu Konsekuensinya Bahwa Kalau Ini Dilarang Tapi Dilakukan Pencatatan Yang Melakukan Yang Dikenakan Sanksi Adalah Kami Kami Mohon Bantuan Kenapa Kami Terus Hati-hati Bukan Kami Menolak Dari Permohonan Masyarakat Tidak Atau Dari Bapak Ibu Tapi Sifatnya Kehatian Karena Regulasinya Karena Regulasi Mengatur Itu Semua Regulasi Mengatur Itu Semua Kemudian Di Ayat 2-nya Pejabat Disudu Capil Kabupaten Kota UPT Yang Melakukan Pencatatan Nama Dokumen Kependudukan Yang Melanggar Ketentuan Diberikan Saksi Dari Saksi Berupa Keburan Tertulis Dari 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 Kemudian Ini Tidak Terjadi Di Sifat Mudah-mudahan Kita Bisa Memperkenalkan Pelayanan Tapi Tetap Dengan Prinsip Kehatian Kemudian Bapak Ibu Sekalian Ini Terkait Dengan Pasal 8 Yang Menjadi Poin Utamanya Pada Saat Peraturan Menteri Ini Mulai Berlaku Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Yang Telah Dilaksanakan Sebelumnya Dinyatakan Tetap Berlaku Artinya Bapak Ibu Sekalian Kemarin Banyak Yang Kontakt Saya Bagaimana Dengan Nama Yang Hanya Satu Kata Tetapi Diterbitkan Sudah Menjadi Dokumen Pendudukan Sejak Lama Jadi Sekali Lagi Ini Di Pasal 8 Dinyatakan Tetap Berlaku Jadi Permendagri 73 Ini Tidak Berlaku Surut Ya Tidak Berlaku Surut Tetapi Berlaku Kedepannya Dan Sejak Tanggal Diundangkan Nah Ini Sejak Tanggal Diundang Tanggal 21 April 2022 Sekali Lagi Yang Sebelum Tanggal 21 April Itu Tetap Berlaku Tidak Perlu Dilakukan Perubahan Tidak Perlu Dilakukan Perubahan Tapi Kalau Ada Sesuatu Alasan Tentu Kemudian Harus Dilakukan Perubahan Nama Silahkan Ada Penetapan Penat Bila Tapi Kalau Sifatnya Adalah Hanya Pembetulan Silahkan Melakukan Pembetulan Sertakan Dokumen Dokumen Pendukungnya Maka Kami Nanti Akan Melakukan Crosscheck Kita Akan Cek Baik Secara Manual Maupun Dari Database Sehingga Kami Bisa Lakukan Fasilitasi Untuk Melakukan Pembetulan Nama Sesuai Dengan Yang Dipersarabdan Mungkin Itu Bapak Ibu Sekalian Beberapa Hal Terkait Dengan Permendagri Karena Isinya Memang Hanya Sembilan Pasal Tetapi Tentu Ini Memang Harus Diketahui Oleh Kita Semua Baik Oleh Disduk Capil Kecamatan Bapak Ibu Di Petugas Registrasi Harapannya Adalah Ini Bisa Disampaikan Ke Saudara Keluarga Keteman Dilingkungan Masing-masing Termasuk Pada Warganya Masing-masing Jadi Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Nanti Kita Akan Diskusi Nanti Mungkin Ada Saran Masukkan Karena Ini Berproses Terus Kita Sama-sama Belajar Untuk Memahami Terkait Dengan Regulasi Mungkin Itu Sementara Dari Saya Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wabarakatuh Kami Kembalikan Ke Mbak Lala Waalaikumsalam Warah Wabarakatuh Baik Terima kasih Atas Paparannya Mbak Mbak Reddy Mungkin Ada pertanyaan Dari teman-teman Yang Peserta Undangan Sekalian Kalau ada Yang Mau Bertanya Secara Langsung Boleh Residen Dulu Agar Bisa Di Open Mic Ada Di kolom Chat Kolom Chat Juga Belum Ada Baik Mungkin 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 Saya Pak Reddy Yang bertanya Untuk Memancing Kalau yang Sudah Terlanjur Gimana Pak Reddy Sudah Sebelum-sebelumnya Sudah Satu Nama Atau Mungkin Nama Marganya Sudah Ada Gimana Pak Reddy Perlakuannya Jadi Sebagaimana Tadi Di Pasal 8 Jadi Masa Perlakunya Itu Sejak Tanggal Diindahkan Poinnya Adalah Disitu 21 April 2022 Masih Berlaku Dan Tidak Perubahan Nama Memang Ada Alasan Terkutu Yang Memang Harus Perubahan Atau Pembetulan Nama Mungkin Itu Ya Baik Mungkin Lainnya Jadi Teman-teman Petugas Registrasi Dari Arady Mungkin Untuk Memancing Juga Kami Ijin Untuk Share Di Chat Teman Dakinya Sudah Kami Share Kemudian Juga Mungkin Video Video TikTok Dari Sudan Oh Maaf Ada Kebohan Anom Mau bertanya Mungkin Bisa Di Open Mic Ya Hoss Mohon Bantuan Kebohan Anom Bisa Mendengar Ya Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ya Salam Warahmat Pak Reddy Selamat pagi Untuk Semuanya Salam Sehat Ini Pak Ini tadi Menyambung Dari Bu Dewi Ini kebetulan Nama saya Juga Ada Titiknya Tapi kan Sudah dijelaskan Bahwa Peraturan ini Dimulai Dari Tanggal Dari Bulan ini Ya Pak Tapi untuk Pembetulan Nama Apakah Ini kan Nama orang tua Kebetulan Salah ketik Pak Dari Untuk Lampiran dulu Itu sudah Betul Sudah ada Kaka Sudah ada Pugunika Itu Sudah betul Tapi Pada Saat Jadi Itu ada Kesalahan Nama Jadi Apakah Perlu Pasah Dari Pengadilan Apa Cukup Pembetulan Menggunakan Data Yang ada Gitu Pak Mungkin Itu saja Terlebih dahulu Nanti Disambung Lagi Yang lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Langsung Ya Pak Lala Silahkan Ya Mas Ainur Rofik Kalau Hanya Sebatas Titik Kemudian Dinama Orang tua Silahkan Mungkin Akan Lebih Enak Kalau Mas Ainur Bisa Langsung Kemal Pelayanan Publik Dia akan Diarahkan Oleh Petugas Di sana Kemudian Bawa Segala Dokumen Pendukungnya Ya Kalau itu Memang Berdasarkan Dokumen Pendukung Sudah Benar Yang dianggap Benar Maka Nanti Akan Ada Pengisian Surat Pernyataan Dokumen Yang Benar Sehingga Akan Ada Perubahan Bukan Perubahan Pembetulan Nama Dari Nama Ayah Itu Penetapan Pengadilan Makanya Kami Lihat Dulu Di Dokumen Pendukungnya Ya Tapi harus yang Persangkutan Bawa Anak Atau Cukup Orang Tunya Saja Oh Tidak Usah Salah Satu Dalam Satu Kata Saja Kalau Misalnya Yang Persangkutan Tidak Bisa Yang Dalam Satu Kata Yang Menting Dia Bisa Menjelaskan Karena Kalau Tidak Bisa Menjelaskan Susah Juga Terutama Mungkin Yang Kesalahan Nama Kalau Bapak Mungkin Sudah Sepo Ya Putranya Silahkan Biar Belakangnya Tidak Salah Semua Kemarin Ada Kasus Jadi Nama Orang Tuanya Itu Salah Tapi Dipermasalahkan Di Proses Layanan Publik Lainnya Padahal Sebenarnya Nama Orang Tua Itu Kan Sebenarnya Kakeknya Ini Kakeknya Ini Cucunya Yang Mendaftar Di Salah Satu Lembaga Kemudian Dia punya Orang Tua Orang Tua Ini Anak Dari Kakeknya Ternyata Nama Kakeknya Itu Dinama Orang Tuanya Itu Agak Berbeda Sebenarnya Tidak Ada Kaitannya Oleh Karena Itu Selama Ada Dokumen Pendukung Silahkan Langsung Dirubah Tidak Ada Masalah Karena Gampaknya Itu Sampai Sejauh Itu Pada Saat Melakukan Permohonan Atau Melamar Sesuatu Di Lembaga Atau Kementerian Yang Ada Onggo Tidak Apa-apa Silahkan Saja Siap Terima Kasih Minta Arahannya Kalau Sudah Berkas Sudah Lepas Diarahkan Kemana Ya Pak Ya Nanti Lala Tolong Call Center Kita Ya Call Center Kita Kemudian Di Menu Plafon Yang Baru Ya Besok Kita Kan Ada Virtual Ini Untuk Mengingatkan Kembali Implementasi Plafon Versi 2.0 Nanti Hari Senin Senin Depan Langsung Kita Launching Oleh Karena Itu Mengingatkan Kembali Kemarin Kami Sudah Virtual Dengan Operator Dinas Dan Kecamatan Besok Dengan Seluruh Registrasi Desa Senin Itu Nanti Kita Akan Launching Sama-sama Belajar Nanti Ada Masukan Juga Dari Teman-teman Di menu Plafon Yang Baru Ada Menu Peduli Silahkan Laporkan Langsung Di Sana Kemudahan Yang Nanti Kita Akan Berikan Di Proses Itu Sehingga Nanti Teman-teman Yang Memasukkan Di Peduli Bilan Di menu Plafon Itu Akan Terdetek Historinya Ada Jelas Jadi Saya Mohon Maaf Kalau Kemarin Ada Beberapa Yang Tidak Tereksekusi Karena Kemarin Pada saat Di bulan Ramadhan Saja Permohonan Yang Masuk Sudah Tuntas Sebenarnya Tapi Ternyata Masih Ada Laporan Dari Teman-teman Petugas Registrasi Januari Masuk Februari Masuk Belum Tereksekusi Saya Mohon Maaf Segera Lakukan Pengusulan Nanti Kami Akan Turun Mungkin Itu Mas Terima kasih Jadi Besok Ini Kita Ada lagi Besok Kan Yang Khusus Plafon Versi 2 Jadi Nanti Plafon Versi 2 Bapak Ibu Layanannya Lebih Terintegrasi Jadi Kalau Anak Tidak Lagi Perubahan Kaka Masuk Anak Dulu Dalam Untuk Membuat Di Kaka Lagi Tidak Perlu Nanti Masuk Ke Salah Satu Layanan Bisa Kelahiran Dia Nanti Akan Merubah Keluar Kaka Langsung Kelahiran Keluar Kayak Agung Terima kasih Terima kasih Mas Aino Rovig Dari Kebunan Anam Baik Pak Reddy Ini Ada Beberapa Yang Sudah Raisen Juga Beberapa Sudah Ada Pertanyaan Di Kolom Chat Saya Bacakan Dulu Yang Di kolom Chat Saya Mungkin Tiga Pertanyaan Gimana Pak Red Selama Waktunya Masih Banyak Setelahnya Nanti Kita Yang Raisen Dari Desa Pademonegoro Mohon Petunjuknya Urutan Dasar Perubahan Nama Apa Aja Satu Akte Dua Ejasa Dua Tiga Buku Nikah Atau Dokumen Lain Mungkin Bisa Dibantu Kemudian Dari Agustina Dari Pemdes Mana Ini Ya Mau Nanya Untuk Pengurusan Kakak Yang Lama Berwarna Merah Itu Dimana Karena Kemarin Saat Di Kejamatan Katanya Disuruh Ke Kris Penduk Capil Untuk Dan Menemui Siapa Bagian Apa Kemudian Dari Saifu Arif Oke Untuk Penghapusan Nama Contoh Haji Saifu Arif SE Dirubah Menjadi Saifu Arif Dokumen Apa Saja Yang Harus Dilampirkan Saat Pengajuan Maturnuan Silahkan Pak Reddy Langsung Saja Ya Bada Menegoro Itu Mungkin Sama Dengan Pertanyaan Mas Aino Rofik Tadi Silahkan Bawa Dokumen Pendukung Yang Bapak Ibu Anggap Paling Benar Apakah Itu Bukunika Ijah Sayang Bapak Ibu Miliki Misalnya Kemudian Akte Kelahiran Anak Karena Akte Kelahiran Anak Menentukan Nama Yang Benar Dari Bapak Ibu Karena Kalau Justru Di Akte Kelahiran Anak Itu Justru Salah Maka Konsekuensinya Akan Merubah Di Akte Kelahiran Anak Ada Konsekuensi Yang Cukup Panjang Sehingga Tolong Nanti Betul Betul Di Bawah Kami Akan Melihat Kami Akan Mengecek Terlebih Dahulu Apakah Ini Bisa Dilakukan Pembetulan Nama Atau Perubahan Nama Kalau Perubahan Konsekuensinya Di Pengadilan Negeri Mudah-mudahan Hanya Sebatas Pembetulan Nama Termasuk Tadi Yang Pak Saiful Arif Menghilangkan Nama Haji Misalnya Ya Boleh Saja Selama Itu Nanti Ada Surat Pernyataan Kalau Itu Kan Sifatnya Begini Kami Tidak Mungkin Akan Melakukan Proses Kroksik Bahwa Betul Pak Saiful Arif Misalnya Sudah Beraji Kami Dalam Masa Kepercayaan Saja Yang Khusus Untuk Itu Ya Di Keagamaan Tapi Kalau Di Pendidikan Dia Insinyur Dia S2 Dia S3 Maka Harus Dilampirkan Fotokopi Ijazah Kalau Toh Mau Dirubah Silahkan Nanti Ada Surat Pernyataan Untuk Menghilangkan Prinsip Semua Layanan Semua Proses Art Pindu Pasti Akan Ada Solusi Jadi Kalau Saya Di Bisi Dwarjo Tidak Bisa Melakukan Itu Saya Akan Konsultasikan Ke Provinsi Dan Atau Saya Langsung Telepon Pak Direktur Dan Pak Dirjen Karena Pak Dirjen Dukcapil Itu Dulu Pernah Tinggal Di Sumorami Candi Dan Satu RW Kebetulan Dengan Saya Jadi Kita Kenal Baik Jadi Kalau Misalnya Ada Solusi Kebetulan Kakak-kakaknya Juga Banyak Ada Di Sidoarjo Itu Teman-teman Sidoarjo Pernah Kemarin Juga Sempat Say hello Dengan Kakak-kakaknya Itu Kemudian Yang Akte Lama Akte Lama Apakah Lama Ya Warna Merah Warna Merah Kakak Lama Jadi Kakak Lama Itu Kan Sebenarnya Sudah Tidak Berlaku Kakak Lama Sudah Tidak Berlaku Yang Warna Merah Bapak Ibu Kami Diberikan Data Kakak Itu Bisa Ke Kami Bisa Ke Teman-teman Kecamatan Untuk Kita Trace Dulu Data Pisenya Ada Pandang Selama Yang Bersangkutan Sudah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Pasti Akan Ada Sehingga Nanti Bisa Saja Kami Akan Update Data Yang Sambutan Kemudian Kami Ketakkan Kita Keluarkan Data Yang Baru Silahkan Saya Pikir Itu Sesegera Saja Biar Nanti Sudah Terlalu Lama Sudah Tidak Berlaku Karena Mungkin Masih 12 Titik Sekian 12 Sudah Bukan 351 Mungkin Itu Ya Mbak Lala Baik Terima kasih Mungkin Kita bisa Langsung Ke yang Raise Hand Ijin Mungkin Bisa Membuka Siapa dulu Tadi Ibu Dari Desa Kuangsan Alivia Tidak terlihat Ini Videonya Saya Mau Tanya Ini Kan Disini Kan Untuk Pencatatan Nama Pada Dokumen Pendudukan Itu kan Jumlah Kata Paling Sedikit Adalah Dua Kata Sedangkan Terus Apa sih Namanya Tanggal Untuk Permen Permendabri Ini Ini Kan Apa sih 21 April 21 April Sedangkan Baruk Akhir Bulan Kemarin Ada Warga Saya Yang Membuat Akta Kelahiran Itu Nama Anaknya Itu Hanya Satu Kata Itu Bagaimana Ya Jadi Prinsip Begini Selama Itu Sudah Selesai Ya Selama Itu Sudah Selesai Ya Saya Anggap Sudah Clear Ya Tetapi Nanti Seperti Yang Saya Sampaikan Kalau Itu Nanti Pelayanan Publik Berikutnya Apakah Itu Misalnya Salah Satu Contohnya Itu Keimigrasi Kemudian Dibindah Dua Kata Tidak Apa Itu Diikuti Sehingga Nanti Akan Ada Proses Seperti Saya Sampaikan Tadi Baru Nanti Setelah Proses Dengan Imigrasi Selesai Yang Mana Akan Dipilih Kembali Cuman Ini Kan Permendagri Ini Mengatur Biar Tidak Polak Balik Dilakukan Proses Perubahan Ya Kalau Memang Satu Kata Satu Kata Tapi Sekarang Mengarahkannya Kedua Kata Sehingga Kalau Sudah Dua Kata Proses 63 Imigrasi Sudah Tidak Tapi Prinsip Tidak Ada Masalah Ya Baik Terima Kasih Sudah Bu Alivia S Bu Alivia Baik 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Balik Ya Sebenarnya Sukodono Ini Kemaren Kebetulan Kemaren Baru kemarin Saya sudah Nunjukkan Ini Perihal Perubahan Nama Yang tidak Boleh Disingkat Nama Muhammad Yang tidak Boleh Disingkat Ini Saya hanya Bertanya Gini Sampai Manakah Sosialisasi Ini Bu Karena Begini Kita Infukan Kepada Warga Kepada Yang Bersampukan Perihal Perihal Permendagri Ini Itu Yang bersangkutan Tidak menerima Tidak menerima Dan Bilangnya Gini Pak Ini untuk Kepengurusan Sertifikat Dan lain sebagainya Terutama Yang Yang berkaitan Dengan sertifikat Saya bilang Pak Sudah ada Permendagri Ini Dan sudah Aktif Tidak Bisa Menyingkat Atau Mempersingkat Atau Merubah Sedangkan Contohnya Di kakak Itu Nama Yang Nama Orang Tuanya Itu Muh Akbar Sedangkan Di Sertifikat Itu M Akbar Nah Mintanya Itu Diganti Seperti Yang Di Sertifikat Saya Sudah Contohkan Atau Infukan Kepada Yang Bersangkutan Tapi Yang Bersangkutan Menolak Bahkan Ketika Berada Di Balai Desa Saya Pun Juga Yang Bersangkutan Telepon Kepada Notarisnya Notarisnya Bilang Sudahlah Mas Urus Saja Urus Saja Pak Ini Permendagri Sudah Aktif Bahkan Saya Waktu itu Belum Dapat Salinanya Belum Dapat Salinanya Permendagri Saya Tunjukkan Di Google Sudah Sudah Ada Di Google Saya Browsing Sudah 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 Dan Yang Bersangkutan Dan Dengan Notarisnya Itu Penolak Gak Bisa Mas Ini Gimana Caranya Itu Sedangkan Kita Kasih Info Mereka Menolak Jadi Mohon Batuannya Untuk Memperluas Informasi Ini Pak Terutama Bagi Yang Berkaitan Dengan Dengan Dokumen Entah Itu Dokumen Kepemilikan Barang Pribadi Kayak Beda Dan Sebagainya Baru Saja Kemarin Pak Makanya Saya Hanya Infokan Itu Dan Saya Bertanya Sampai Dimana Info Perihal Permenderagi 73 Ini Gitu Mohon Pak Makasih Terima kasih Dari Desa Suko Sukodono Jadi Bagus Memang Ini Menjadi Agenda Kita Jadi Sementara Memang Kami Baru Lakukan Dengan Teman-teman Operator Dinas Kecamatan Dan Desa Nanti Akan Beralih Ke Masyarakat Stakeholder Termasuk Yang Menerbihkan Intinya Begini Karena Ini Kan Permendagri Juga Baru Kemudian Kami Baru Dulan Mei Itu Juga Baru Ada Sosialisasi Prinsip Di Media Sosial Di Media Cetak Online Itu Sebenarnya Sudah Termasuk Di Media Elektronik TV Dan Instagram Kita Informasi Informasi Itu Termasuk Di Tiktok Berarti Konteksnya Itu Mungkin Yang Mas Sampaikan Itu Adalah Berkait Dengan Perubahan Namanya Pembetulan Nama Bukan Perubahan Pembetulan Nama Bukan Pengurusan Akhir Kelahiran Tapi Pembetulan Nama Sekarang Begini Coba Dicek Ditanyakan Kembali Kalau Dia Menyatakan Bahwa Yang Paling Benar Sesuai Sertifikan Dicek Dokumen Kependudukannya Di KTP Namanya Apakah Betul MUCH Atau M saja Apakah KTP Apakah KKK Kalau Dia punya Akte Kelahiran Malah Pembayaran Kemudian Turun Lagi Turun Lagi Kebawah Gak Akte Kelahiran Anaknya Gak Akte Kelahiran Anak Kalau Semuanya Itu Sama Dengan Dokumen Sertifikatnya Silahkan Rubah Kalau Itu Memang Betul Menganggap Paling Benar Ada Surat Pernyataan Bermaterai Ada Formnya Yang Paling Benar Adalah Sesuai Dengan Sertifikat Kita Lakukan Lungan Tetapi Kalau Posisinya Benar Adalah Di Dokumen Ad Bindo Jangan Dikalahkan Dengan Hanya Satu Yang Benar Dampaknya Adalah Di Nama Anak 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 Ini Yang Perlu Diberikan Pengertian Memang Sehingga Kalau Misalnya Memang Teman Memang Mentok Silahkan Datang Kami Suruh Kami Nanti Akan Berikan Pemahaman Karena Nanti Ada Konsekuensi Konsekuensi Kan Kasian Anak 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 Merubah Ijazah Nama Anak Orang Tuhannya Kemudian Di Akde Kelahiran Tapi Kalau Kami Prinsip Siap Merubah Itu Selama Itu Diakini Ada Dokumen Pendutungnya Kemudian Itu Memang Dianggap Benar Ada Surat Kami Akan Kemenang Kami Disitu Tapi Kalau Sudah Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ya Coba Dicek Lagi Mas Tapi Terima kasih Dari Desa Suko Terima Kasih Sudah Bisa Dipahami Kemudian Ini ada Pertanyaan Di kolom Chat Dari Siti Norohimah Kebetulan Ini juga Resen Kami Simpan Dulu Kalau Gitu Saya Berlanjut Ke Bungu Rasih Mohon Solusinya Ini Warga Mempunyai Anak Kembar Dan Sudah Punya Akte Kelahiran Dari Dispenduk Kabupaten Blitar Salah Satu Nama Dari Anak Kembar Tersebut Kurang Satu Huruf Dan Ingin Dibetulkan Dengan Menambahkan Satu Huruf Dan Kaka Sudah Desido Arjo Dan Kaka Sudah Dibetulkan Bagaimana Solusinya Kemudian Ada Lagi Dari Kebuan Anom Mohamad Ainur Rofiko Yang Tadi Apabila Pengajuan Akte Lahir Tapi Sudah Dewasa Dan Surat Lahir Dari Rumah Sakit Dua Itu Dulu Mungkin Pak Red Yang Pertama Terkait Dengan Penambahan Satu Huruf Kebetulan Akte Kelahirannya Diterbitkan Kabupaten Kota Lain Kabupaten Blitar Prinsipnya Begini Kalau Satu Huruf Masih Dalam Batas Toleransi Yang Bisa Dilakukan Dengan Kontrarius Akkus Karena Domicili Sekarang Di Sidoarjo Jadi Bapak Ibu Sekalian Dokumen Layanan Admin Dok Proses Permohonannya Berdasarkan Asas Domicili Artinya Selama Bapak Ibu Sudah Menjadi Penduduk Sidoarjo Berdasarkan KK Dan KTP Maka Prosesnya Harus Dilakukan Di Sidoarjo Beda Sebelum Undang Undang 24 2013 Masih 2003 2006 Itu Asas Penting Asas Peristiwa Jadi Pada Misalnya Saya Orang Sumeneb Saya Lahir Di Sumeneb Maka Saya Membuatnya Sumeneb Karena Saya Lahirkan Di Sumeneb Misalnya Kalau Sekarang Tidak Selama Dokumen Kependudukannya Itu Di Sidoarjo Maka Dia Proses Akte Kelahirannya Dibuatkan Di Sidoarjo Meskipun Lahirnya Di Jakarta Surabaya Dan Seperti Yang Akan Kita Lakukan Adalah Silahkan Bawa Semua Dokumen Ke Kami Nanti Akan Ada Form Kemudian Persyaratannya Akte Kelahiran Aslinya Itu KTP KKK Kemudian Ada Permohonan Yang Nanti Kami Akan Buatkan Surat Keabsahan Ke Distribut Capil Kabupaten Blitar Artinya Apa? Karena Surat Keabsahan Itu Nanti Akan Dibalas Oleh Distribut Capil Kabupaten Blitar Untuk Memastikan Bahwa Akhir Kelahiran Si Anak Kembar Tati Betul Diterbitkan Oleh Distribut Capil Kabupaten Blitar Setelah Itu Kami Terima Kami Akan Menudukan Kutipan Kedua Bahwa Yang Bener Akan Kami Betulkan Penambahan Satu Tapi Satu Huruf Kalau Lebih Dari Itu Nanti Biasanya Penetapan Pengadilan Karena Nanti Akan Merubah Makna Dari Nama Mungkin Itu Ya Pak Lala Kalau Yang Kedua Yang Kedua Terkait Akta Kelahiran Yang Sudah Dewasa Dan Tidak Punya Tidak Punya Surat Lahir Dari Rumah Sakit Ya Kan Sekarang Sudah Ada Kemudahan Kan Ada SPT Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Ada Kebenaran Suami Istri Ada Kebenaran Kelahiran Jadi Bisa 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 Berapapun Usia Sekarang Tidak Dipermasalahkan Kalau Dulu Bapak Ibu Sekalian Sebelum Berlakunya Undang Undang 24 2013 Itu Kan Ada Perdanya Ada Perdanya Dan Itu Masih Berlaku Di Surabaya Tapi Alhamdulillah Surabaya Itu Sejak 2021 Informasinya Sudah Tidak Diberlakukan Karena Sudah Melewati Batas Yang Sudah Ditentukan Jadi Kalau Sekarang Di kami Malah Justru Sejak Tahun 2014 Sudah Sudah Berlaku Tidak Ada Denda Lagi Jadi Silahkan Siapapun Boleh Mengurus Akte Kelahiran Tidak Berbatas Usia Tapi Saratnya Adalah Kalau Tidak Punya Surat Ketangan Lahir Adalah Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Mengisi Itu Kebenaran Data Suami Istri Dan Kebenaran Kelahiran Itu ya Pak Lala Tidak ada Kemudahan Kemudahan Dan Formnya Itu Semuanya Ada Di Platform Ya Ada Di Plakon Ya Formnya Sudah Ada Di Plakon Baik Pak Reddy Kita Ijin Ke Yang Raisen Kebetulan Ini Ada Dua Pak Muhammad Arim Amin Dari Wadong Astri Kami Simpan Dulu Kami Kami Dari Wono Ayu Dulu Ya Karena Tadi Sudah Bertanya Lebih Dulu Silahkan Untuk Yang Bu Siti Nur Hihmah Dari Wono Ayu Mohon Bantuan Bu Siti Bisa Mendengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ini Ijin Bertanya Kemarin Ada Warga Setelah Saya Sosialisasikan Terkait Permendagri Ini Yang Tidak Boleh Ada Tanda Baca Kemudian Ada Salah Satu Warga Yang Menginginkan Pembetulan Pada Akte Kelahiran Anaknya Karena Mumpung Kelas Lima Nanti Ijasahnya Belum Keluar Itu Untuk Merubahnya Cukup Berdasarkan Kaka Yang Sudah Diubah Atau Ada Berkas Pendukung Lainnya Terima Kasih Betulannya Karena Apa Ya Pak Ini Menambah Tanda Baca Tanda Baca Oh Boleh Sama Tadi Ya Sapa Seperti Tadi Pertanyaan Saino Rofik Silahkan Diajukan Ya Berkas Pendukungnya Cuma Kakak Yang Sudah Dirupa Atau Yang Terbaru Dan Mungkin Nanti Akan Ada Surat Pernyataan Dari Yang Bersangkutan Ibu Yang Bersangkutan Silahkan Langsung Saja Ke MPP Jadi Silahkan Langsung Saja Ke MPP Yang Bersangkutan Atau Yang Ada Dalam Satu KK Bawa Semua Dokumennya Biar Lebih Memudahkan Untuk Kita Cross Baik Terima Kasih Terima Terima Kasih Siti Kita Beralih Ke Yang Dari Desa Wadu Asri Bapak Mohd Amin Bisa Mendengar Kami Bisa Bisa Silahkan Terima Kasih Pertanyaan Dari Kami Yang Pertama Yaitu Untuk Legaliser Akta Kelahiran Untuk Yang Tahun Lama Itu Misal Kelahiran Akta Kelahirannya Akta Kelahiran Surabaya Itu Legalisir Asasnya Berdasarkan KTP Misal KTP Sidoarja Atau Asas Akta Yang Meluarkan Untuk Legalisir Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Pembetulan Akta Kelahiran Apakah Bisa Dilakukan Secara Online Lewat Pelafon Dispenduk Capil Mungkin Karena Kebanyakan Orang Mungkin Agak Sulit Kalau Secara Fisik Ke MPP Maupun Ke Cetan Sipil Itu Takutnya Mungkin Kerja Dan Sehingga Tidak Ada Waktu Mungkin Bisa Secara Online Lalu Yang Kedua Misal Ada Penulisan Tanda Baca Di Anak Yang Sudah Masuk Kaka Ada Tanda Petik Satu Apakah Apakah Untuk Proses Besok Selanjutnya Pengajuan KTP Dan Lain-lain Karena Ada Tanda Petik Satu Apakah Tidak Bermasalah Selanjutnya Takutnya Mungkin Secara Sistem Atau Bagaimana Akhirnya Tanda Petik Satu Tidak Bisa Dimasukkan Takutnya Nanti Muncul Ada Perbedaan Nama Karena Ada Faktor Tanda Baca Terima Kasih Itu Saja Bapak Terima Kasih Pak Amin Masukan Bagus Jadi Intinya Begini Apakah Tanda Baca Karena Dia Sudah Punya Ada Masuk Di Kaka Untuk KTP Nanti Besok Pada Saat Pembetulan Apakah Via Online Besok Nanti Dijelaskan Di Sosialisasi Plakon Versi 2 Kemudian Terkait Dengan Legalisir Kalau Legalisir Ini Pak Memang Kalau Asas Riksi Tapi Kami Kemaren Sudah Sejak Lama Sudah Di Instruksikan Untuk Memberikan Kemudahan Karena Tidak Mungkin Misalnya Orang Papua Kemudian Sudah Tinggal Lama Di Sidoardo Aktenya Diterbitkan Papua Dia Harus Kesana Untuk Legalisir Sehingga Bisa Saja Kami Bantu Untuk Legalisir Di Sidoardo Tetapi Dengan Sarapnya Adalah Menunjukkan Aslinya Kemudian Membuat Surat Pernyataan Bermaterai Kami Sudah Siapkan Di Kantor Itu Yang Selalu Dilakukan Oleh Teman-teman Di Seluruh Indonesia Kemudian Kewajiban Kami Misalnya Kalau Ada Seperti Kasus Tadi Dari Papua Di Keluarkan Ke Sidoardo Karena Sekarang Sidoardo Maka Kami Punya Kewajiban Memberitahu Jadi Fotokopi Dari Permohonan Legalisir Untuk Akte Itu Kami Kirimkan Kedis Kepil Kok Itu Prinsip Bisa Dimana Saja Sesuai Domisili Saat Ini Tapi Nanti Ada Sarat Itu Tadi Harus Wajib Aslinya Kemudian Ada Surat Pernyataan Di Rumah Kalau Misalnya Ada Hal-hal Di Luar Ketentuan Misalnya Ada Pemansuan Karena Itu Konteks Kami Yang Penting Kami Sifatnya Tidak Seuton Mungkin Itu Ya Amin Terima kasih Bapak Amin Ada Beberapa Pertanyaan Juga Sudah Sudah Dicetan Kami Simpan Burung Ini Kami Akan Putar Satu Video Satu Video Dari Dirjenduk Nyapil Terkait Pencatatan Nama Halo Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semuanya Semoga Tetap sehat Dan Selalu semangat Teman-teman Sudah tahu belum Saat ini Pemerintah Sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Yang mengatur Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Nah teman-teman Saya beritahu ya Dalam peraturan Menteri ini Diatur Tentang bagaimana Kita memberikan Nama Pada Anak-anak Kita Nama Diharapkan Agar Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Yang baik Tidak bertentangan Dengan kaidah Agama Tidak Multitafsir Tidak Bermakna Negatif Selain itu Nama Juga Tidak boleh Lebih Dari 60 Karakter 60 Huruf Termasuk Spasi Karena Kalau terlalu Panjang Nanti tidak muat Saat ditulis Di dalam KTP Kartu keluarga Kartu identitas Anak Akte Kelahiran Dan seterusnya Juga Pemerintah Menghimbau Melalui peraturan Ini Nama dibuat Minimal Dua kata Nah ini Untuk menyesuaikan Dengan pelayanan Publik Yang lain Misalnya Di dalam Pembuatan Paspor Untuk Ibadah Haji Dan Umroh Minimal Harus Dua kata Selain itu Juga ada Hal-hal Yang Dilarang Tidak Boleh Dan ini Mutlak Harus Diikuti Pertama Nama Tidak Boleh Disingkat Artinya Nama Harus Ditulis Utuh Misalnya Muhammad Tidak Boleh Ditulis Muh Saja Abdullah Tidak Boleh Ditulis Abidi Saja Selain itu Nama Dalam Pencatatan Sipil Dalam Akte Lahir Akte Kematian Akte Perkahwinan Akte Perceraian Tidak Boleh Dengan Ditambah Gelar Tidak Boleh Juga Dimasuk Dengan Gelar Pendidikan Atau Gelar Keagamaan Jadi Tidak Boleh Ditambah Doktor Sarjana Hukum Haji Dan Seterusnya Selain itu Teman-teman juga Yang tidak Boleh Adalah Memberikan Nama Gabungan Antara Huruf Angka Dan Tanda Baca Di dalam Pemberian Nama Hanya Pulih Dengan Huruf Saja Karena Ada Namanya Sangat Unik Menggunakan Nama Huruf Tanda Baca Dan Angka Misalnya Ditulis Namanya Ridwan Dalam Tanda Kurung Dengan Kemudian Ada Sepasi Kemudian Ditambah Angka Ini Rumit Sekali Dan Menimbulkan Multi Tafsir Nah Teman-teman Semuanya Yang terakhir Yang perlu Saya beritahukan Peraturan Menteri Ini Mulai berlaku Pada tanggal 21 April 2022 Dan Tidak berlaku Surut Artinya Tidak berlaku Kebelakang Nama-nama Yang sudah Ada Sudah Dicatat Di dalam Dokumen Kependidukan Tetap Berlaku Sekali Lagi Nama-nama Yang sudah Dicatat Di dalam Dokumen Kependidukan Tetap Berlaku Ini Berlaku Untuk Kedepan Untuk Anak-anak Kita Untuk Cucu-cucu Kita Nah Oleh karena Itu Teman-teman Silahkan Dibaca Kami Dimengerti Dan Bila akan Melakukan Perubahan Nama Atau Pembetulan Nama Ikuti Ketentuan Yang ada Di dalam Peraturan Menteri Baik Terima kasih Kami Kami Lanjutkan Untuk Ini Membacakan Pertanyaan Yang masuk Di kolom Chat Dari Ibu Mia Dari Janti Waru Mohon Pertanya Untuk Pengajuan Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Ada Perubahan Nama Ayah Sudah Melampirkan SPTJM Perubahan Nama Yang dikehendaki Dengan Melampirkan Akta Lahir Dan Ijasa Ayah Melalui Plakon Kenapa Tidak Bisa Dan Harus KMPP Ada Warga Yang Keberatan Karena Sudah Online Kenapa Harus Kesana Yang Pertamain Yang Kedua Dari Pemdes Boro Ada Warga Yang Data Tanggal Lahirnya Dimik Dan Yang Tercetak Di KTP Beda Cara Membetulkannya Bagaimana Kemudian Ada Lagi Dari Bapak Andy Untuk Aktivasi KP Dan KTP Gimana Pak Reddy Gitu Bisa Langsung Pak Reddy Jadi Dari Umia Ya Jadi Perubahan Akte itu Bapak Ibu Sekalian Mekanismenya Itu Di Dalam Aplikasi Sia Itu Nanti Masuk Ke Bapak Perubahan Nama Itu Memang Tidak Semoga Di Proses Pengajuan Baru Karena Konsekuensinya Adalah Kami Harus Mencari Dokumen Arsip Akte Kelahiran Sejak Tahun Berapapun Itu Dibuat Karena Dokumen Arsip Untuk Pencatatan Sipil Ini Sifatnya Adalah Dinamis Kita Dilahirkan Tahun 80 60 Itu Terus Ada Arsip Sehingga Nanti Pada Saat Ada Perubahan Nama Itu Nanti Akan Digabung Lagi Dengan Arsip Yang Laman Yang Perlu Dipahami Adalah Bahwa Kenapa Tidak Bisa Online Dan Memang Tidak Ada Fasilitas Itu Untuk Perubahan Akte Karena Memang Seperti Itu Karena Kami Harus Menarik Aslinya Kami Harus Menarik Aslinya Kemudian Kami Akan Cek Kalau Misalnya Ada Perubahan Nama Seperti Tadi Disampaikan Nama Ayah Misalnya Sesuai Dengan Dokumen Pendukung Kami Akan Cek Kemudian Kami Cek Di Dokumen Arsip Yang Kemarin Sejak Awal Pertama Kali Akte Kelahiran Itu Diterbitkan Maka Betul Kalau Itu Memang Sudah Betul Maka Kami Akan Dibuatkan Perbaikan Akte Itu Lewat Beda Aplikasinya Dibeda Sia Memang Selama Ini Memang Harus Datang Secara Langsung Yang Disangkutan Kemal Pelayanan Publik Atau Di Mini MPP Sukodono Di Mini MPP Sukodono Ada Dua Tempat Jadi Seperti Itu Ya Bu Ya Untuk Yang Perbaikan Akte Kemudian Kalau Aktivasi KTP Itu Tidak Ada Namanya Aktivasi KTP Karena Sejak KTP Itu Secara Otomatis Data Itu Sudah Tunggal Karena Mekanisme Untuk Pengetakan Itu Mengelalui Proses Statusnya Harus PRL Dia Siap Cetak Tetapi Kadang Kalah Sekali Lagi Kadang Kalah Kalau Misalnya Itu Ke Lembaga Lain Misalnya BPJS Perbankan Kemudian Seolah-olah KTP Itu Tidak Terdetek Di sana Itu bukan Karena KTP Tidak Valid Tetapi Karena Lembaga Lembaga Pengguna Itu Yang Saya Sebutkan Sekarang Sudah Ada 5.000 Lebih Pengguna Kementerian Lembaga Dan Berbadan Hukum Itu Yang Sudah Mengakses Akses NIC Itu Melalui Dijen Dukcapil Termasuk Di internal Dukcapil Si Doardio Sendiri Kami Sudah Punya 20 26 OPD Yang Lampuan Terbiasama Dengan Kami Itu Memang Terdetek Karena Posisinya Dia Masuk Di Data Warehouse Maka Tugas Kami Kewajiban Kami Di Plafon Juga Ada Menuh Kontrolidasi Silahkan Sampaikan KK Dan KTP Kalau Dia Sudah Punya KTP 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 NIC Berapa Kami Akan Konsulkan Kepusat Sehingga Dengan Sendirinya Itu Akan Mengupdate Di Data Warehouse Tapi Saya Pastikan KTP Bapak Ibu Sudah Valid Kalau Dia Sudah Tercetak KTP Sekarang Sudah Terpusat Bapak Ibu Sekalian Jadi Sejak Februari Sudah Sudah Terpusat Dan Ini Alhamdulillah Sejak Bulan Awal Juni Kemarin Sudah Selesai Migrasi Seluruh Indonesia Dengan Sehat Terpusat Ini Kesehatannya Adanya Pertepatan KTP Konsolidasi Cepat Jadi Konsolidasi Itu Selama Ini Yang Kami Lakukan Pada Saat Ada Laporan Sudah Langsung Dalam Hitungan Menit Silahkan Dicoba Lagi Selama Itu Sudah Proses Sudah Kita Lakukan Langsung Dicoba Lagi Ke Lembaga Yang Memang Tidak Bisa Jadi Tugas Kami Seperti Itu Silahkan Laporkan Jadi Via Call Center Bisa Ada Lala Yang Share Call Center Kita Besok Di menu Plafon Juga Ada Menu Konsolidasi Silahkan Disampaikan Jadi Kami Akan Memfasilitasi Terkait Dengan Yang Dianggap Tidak Terapidasi Tapi Sifatnya Adalah Tidak Tergetik Di Lembaga Terima kasih Pak Reddy Kebetulan Ini Masih Banyak Chat Yang Masuk Dan Belum Bisa Kami Baca Sementara Durasi Tiga Menit Jadi Mungkin Kami Simpan Pertanyaan Ini Semuanya Untuk Kami Bacakan Saat Nanti Kami Sekalian Promot Sekalian Kami Publikasikan Disini Bahwa Kami Ada Instagram Live Di Hari Jumat Jam Sembilan Sampai Jam Sepuluh Kemudian Eh Ya Jam Sembilan Jam Sembilan Sampai Jam Sembilan Kemudian Pak Reddy Mohon Maaf Ini Ada Dari Pak Bapak Kabit Bapak Arief Sumeru Untuk Menyampaikan Terkait Call Center Pak Arief Silahkan Hose Bisa Dibantu Cek Suara Sudah Sudah Terima 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 Kasih Teman-teman Petugas Registrasi Desa Mohon izin Pak Kadis Pak Reddy Ijin Menyampaikan Bahwa Disini Juga Teman-teman Petugas Registrasi Desa Di Kabupaten Sudah 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 Perlu Diketahui Bahwa Tadi Banyak Disampaikan Pertanyaan Keluhan Dari Teman-teman Yang Ada Di Lapangan Perlu Diketahui Bahwa Di Dinas Dukcapil Sudah 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 yang perlu Bapak-Ibu dicatat ya dicatat disitu juga tadi udah saya kolom chat sudah saya lampirkan berkait dengan call center Dukjabel sama hotline-nya dari peduli Dilan disitu untuk call centernya call center Dukjabel sendiri nomornya adalah 0318960188 yang kedua 0318960177 disitu langsung akan diterima teman-teman operator di call center yang nantinya memberikan jawaban atau memberikan solusi arahan terkait dengan gendala Bapak-Ibu terutama tadi yang ikan-an yang ditanyakan terkait dengan kakak ataupun KTP yang tidak aktif di beberapa instansi di di kolom chat Pak Bambang tadi juga menyampaikan di kolom plafon juga menyediakan unek-unek jenengan atau masyarakat terkait dengan layanan admin untuk Monggo teman-teman petugas registrasi di desa juga silakan apabila jenengan ada gendala silakan bertanya silakan teman-teman di staf dari call center Dukjabel Sudorco yang kedua nanti petugas registrasi di desa juga menyampaikan pekah terhadap lingkungan karena identitas dari penduduk juga sangat penting kita ajukan bagi peduli Dilan dan ODGC terima kasih gitu aja terima kasih Bu Lala eh lanjutkan baik terima kasih maaf ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tapi karena keterbatasan kami karena durasi jadi pertanyaan tetap akan kami simpan dan akan kami jawab ketika live Instagram dan mungkin juga kami akan share di ini ya kita ada komunikasi lewat ya grup gitu ya baik Pak Reddy mungkin di akhir ada terima kasih terima kasih atas segala sejarah yang baik selama ini terima kasih itu tanpa bapak ibu semua layanan agri itu tidak akan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat nah selama ini capaian-capaian yang sudah kita capai paling tidak dari atas target capaian nasional ya tentu harapan kami laksanakan eh tugas pelayanan admin duk sesuai kewenangan masing-masing sesuai dengan standar operasional kesukur yang sudah dikatakan bahwa semua layanan admin duk capaian itu yang paling penting adalah gratis gratis silahkan bapak ibu menyampaikan itu kepada siapa saja dan apabila ada permasalahan silahkan jangan sungkan-sungkan silahkan kontak saya secara langsung pun boleh para pejabat struktural subko kami itu siap melakukan proses selain call center yang sudah disiapkan termasuk di menu-menu pendidilah kemudian saya mohon bantuan kepada teman-teman petugas registrasi desa perurahan dan kecamatan tahun ini adalah tahun penuntasan penuntasan untuk dokumen admin duk bagi penduduk berkebutuhan khusus atau disabilitas jadi tolong apabila ada warganya sekali lagi apabila ada warganya tetangganya atau saudaranya yang berkebutuhan khusus kemudian belum memiliki dokumen admin duk tolong difasilitasi untuk membantu silahkan hubungi call center kami kami akan turun ke lokasi bapak ibu sekalian ya sekali lagi tolong dibantu terkait dengan itu kami harus memastikan bapak ibu juga harus memastikan bahwa seluruh masyarakat Sidoarjo mempunyai identitas pendudukan mungkin itu saja sekali lagi salam sehat salam bahagia semuanya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat bertugas kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih para undangan para peserta rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2022 sekalian mohon maaf karena keterbatasan dan segalanya mohon maaf juga atas segala kilat dan perkataan saya jangan lupa besok ada bintek pelafon 2.0 akan akan dilanjutkan setelahnya dan sosialisasi juga dari kami rapat koordinasi juga dengan tema dan dan topik yang berbeda yang pastinya akan lebih menarik mohon apapun yang didapatkan pada hari ini dapat disampaikan pada seluruh kerabat agar menjadi ini agar semuanya mendapatkan edukasi yang sama informasi dan edukasi yang sama eh terima kasih pada narasumber kami Bapak Reddy atas pinjang-pinjangnya hari ini semoga nantinya kita dapat bertemu lagi ya Pak Reddy dan apapun yang kita terima pada hari ini ilmunya menjadi manfaat bagi kita semua amin terima kasih kepada semuanya semoga sehat selalu mohon maaf dan tetap setia tetap berkarya kami pamit undur diri terima kasih dari kami Latifah Indra Dewi sebagai moderator maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan jangan lupa bahwa kita bangga melayani bangsa salam Duk Cabil Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh update recording stopped recording stopped Terima kasih.